Intro Halo Nakama Sebelumnya kita ketahui bahwa alur cerita manga One Piece ini sudah mencapai tahap perang puncak di Onigashima Pasukan Samurai dan Aliansi berulang kali menunjukkan aksinya yang ingin menumbangkan kekaisaran Kaido dan Norochi Dan di video kali ini, Paradox akan melanjutkan kembali pembahasan pada spoiler sebelumnya Yang dimana kali ini kita akan membahas tuntas isi cerita dari chapter 1049 Tanpa perlu banyak basa-basi, mari langsung saja kita berlayar Pada chapter 1049 ini berjudul, Dunia Yang Kau Harapkan Di sampul chapter memperlihatkan bagaimana Niji dan Yeonji yang sudah berhasil terbebas dari dalam buku penjara milik Charlotte Mondior Dan kebebasan mereka telah dipicu oleh kedatangan seseorang yang telah berhasil membakar buku penjara tersebut Kita pun tidak mengetahuinya secara pasti siapa yang telah melakukannya Besar kemungkinan orang yang telah melakukannya adalah Ichiji dan Reiju yang sebelumnya memang telah berhasil menyusup ke kota coklat Lanjut ke bagian cerita Pada scene awal telah memperlihatkan bagaimana keadaan pertarungan yang masih berlangsung antara Luffy melawan Kaido Dimana pertarungan yang telah terjadi di antara mereka telah berlangsung di area atas pulau Onigashima Dengan menciptakan suatu bentrokan haki yang sangat hebat Di dalam scene pertarungan ini kita pun masih menantikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan yang sangat sengit ini Sementara ketiga serangan yang terus berlangsung antara Luffy dan Kaido Kita pun melihat Luffy yang telah berhasil memukul kepala naga Kaido dengan tangan besarnya Akan tetapi di sisi lain Kaido juga tak mau kalah dengan melakukan suatu perlawanannya dengan menggigit tangan Luffy yang telah mengenainya Sehingga pada akhirnya serangan yang telah mereka berdua lakukan berakhir imbang dengan porsi yang memiliki kemampuan yang sama-sama kuat Akan tetapi disini kita melihat Luffy yang sepertinya sudah kelelahan setelah melancarkan serangan kuatnya Sementara itu Kaido rupanya masih bisa bertahan dengan baik meski telah mengeluarkan kekuatan besarnya Dan Kaido pun memuji Luffy karena sudah bisa bertahan sampai sejauh ini Scene pun tiba-tiba berpindah dan mengulas pada masa lalu Kaido di saat dirinya masih kecil Di masa kecilnya di usia yang sudah menginjak 10 tahun Kaido saat itu telah menjadi prajurit hebat dan bahkan menjadi orang yang paling kuat di antara pasukan yang lainnya Di sana pada saat itu, di dalam menjalankan misinya, Kaido telah berhasil memporak-porandakan sebuah kota seorang diri dengan kekuatan hebatnya Dan walau telah menjadi orang yang sangat kuat pada saat itu, ternyata Kaido masih belum puas dengan apa yang telah dimilikinya Sehingga pada saat itu Kaido pun mempunyai ambisi untuk terus menjadi lebih kuat dan tak terkalahkan oleh siapapun Lalu selang beberapa tahun kemudian di tempat kerajaan Vodka berada Rupanya di sanalah Kaido tinggal dan menghabiskan masa kecilnya Namun pada saat kebersamaan Kaido dengan Raja Vodka berlangsung Di masa itu juga kerajaan Vodka mengalami krisis Dan dia mengatakan bahwa dia akan kesulitan untuk membayar upeti kepada Sang Celestial Dragon Sang Celestial Dragon yang dimaksud Raja Vodka di sini adalah kaum Naga Langit atau yang biasa disebut dengan kaum Tenryubito Dan sudah sangat lumrah sekali untuk membayar pajak bagi suatu negara atau kerajaan yang telah terikat di bawah naungannya Karena jika mereka tak mampu membayarkan kewajiban pajaknya Biasanya para kaum Celestial Dragon tidak segan untuk menghancurkan negara atau kerajaan tersebut Sehingga karena ketakutannya pada saat itu Kerajaan Vodka juga harus melakukan kewajibannya meski kerajaannya sedang dalam keadaan sulit Oleh karena keadaan tersebut Kaido yang telah mengetahuinya Dia pun berbicara pada Raja Vodka untuk tidak mematuhi perintah dari Sang Celestial Dragon Akan tetapi rupanya Raja Vodka tidak menanggapi bantahan Kaido tersebut Dan malah menyuruh dia untuk tidak mengatakan hal apapun Dan dalam situasi perdebatannya tersebut Secara tiba-tiba saat itu Kaido malah diborgol dengan sebuah rantai yang mengikat seluruh tubuhnya Pada saat itu Raja Vodka yang telah melakukannya Berniat menjual Kaido untuk dijadikannya sebagai bagian dari Angkatan Laut Karena menurut anggapan Raja Vodka dengan kekuatan besar yang Kaido miliki saat itu Mungkin akan berguna dan bernilai bagi pihak Angkatan Laut Sehingga saat itu Raja Vodka rela menjual Kaido demi bisa membayar upeti kepada Sang Celestial Dragon Atas apa yang telah dilakukan oleh Raja Vodka terhadapnya Kaido pun marah dan menolaknya dengan sangat lantang Bahwa dia tidak ingin menjadi anjing dari pemerintahan dunia Namun rupanya Raja Vodka mengabaikan penolakan Kaido tersebut Dan malah membiarkannya diserahkan kepada pihak Angkatan Laut Sementara itu pihak Angkatan Laut yang tengah bersamanya Mereka pun memberikan apresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh Raja Vodka Dan atas apresiasinya tersebut Pihak Angkatan Laut akan memberikan tempat bagi Kerajaan Vodka pada referi selanjutnya Lalu lantas apa yang telah dilakukan Raja Vodka Kaido seolah tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya bisa melontarkan amarahnya Di dalam kekesalannya terhadap Raja Vodka Kaido dengan lantang mengatakan bahwa dia bukanlah alat politiknya Namun sepertinya usaha penolakan yang dilakukan oleh Kaido tersebut tidak menuai hasil apapun Dan dia pun malah tetap dibawa pergi bersama dengan Angkatan Laut Pada saat Angkatan Laut akan membawa Kaido pergi ke markasnya Secara tiba-tiba di tengah perjalanan Mereka dibuat terkejut oleh Kaido yang telah berhasil melarikan diri Akan tetapi setelah itu Rupanya pihak Angkatan Laut ini berhasil menangkap Kaido kembali dengan alasan yang konyol Bahwa Kaido sendirilah yang telah menyerahkan dirinya Dan selang beberapa saat kemudian Rupanya kejadian itu terus berulang berkali-kali Hingga pihak Angkatan Laut pun mengetahui Kaido yang kala itu dapat keluar masuk penjara seenaknya Dia menjadikan tempat penjara tersebut hanya untuk tempat dia makan saja Sehingga atas tingkah yang telah dilakukannya Kaido hanya menyerahkan diri saat dia sedang lapar Kemudian kabur setelah dirinya sudah merasa kenyang Atas tindakan yang telah dilakukan oleh Kaido pada saat itu Telah membuat pihak Angkatan Laut pun marah Dan menjadikan Kaido mendapatkan poster buronan pada dirinya Dan nilai harga buronan untuk Kaido saat itu Telah mendapatkan nilai yang cukup tinggi Di usianya yang baru menginjak 15 tahun Yaitu mencapai 70 juta beri Lalu beberapa saat kemudian setelah kejadian itu berlalu Kaido pun melakukan suatu pengembaraannya Dengan pergi ke sebuah pulau tempat Dimana para bajak laut berkumpul Dan pulau tersebut bernama Pulau Hachinosu Atau biasa disebut dengan Pulau Bajak Laut Dan Pulau Bajak Laut yang dikenal saat itu Telah dijadikan sebagai markas berkumpulnya Pulau Bajak Laut Kurohige di masa sekarang Pada saat keberadaan Kaido di Pulau Bajak Laut Di usianya yang terbilang masih sangat dini Dengan kekuatan besarnya Dia telah berhasil memporak-porandakan pulau tersebut Dengan membabi buta menyerang bajak laut yang berada di sana Sehingga atas apa yang telah dilakukannya saat itu Telah membuat para bajak laut di sana terheran Dengan kekuatan besar yang dimiliki oleh Kaido Kemudian di saat Kaido sedang bersantai di sebuah bar Pada saat itu dia dipertemukan dengan Shirohige yang kala itu Telah menjadi bagian dari anggota Bajak Laut Roks Dan atas permintaan dari kaptennya Shirohige mengajak Kaido untuk bergabung menjadi bagian dari Bajak Laut Roks Lalu sepertinya saat itu Kaido pun menyetujui tawaran Shirohige tersebut Dan mulai bergabung menjadi bagian dari anggota Bajak Laut Roks di Pulau Hachinosu Atas keterlibatan Kaido beserta dengan beberapa anggota kuat lainnya Saat itu telah menjadikan Bajak Laut Roks menjadi Bajak Laut terkuat yang tak terkalahkan Dimana selain memiliki kapten yang sangat kuat di kapalnya Anggota Bajak Laut Roks ini memiliki beberapa anggota yang sangat kuat Yang telah menjadi Yonko di masa depan Beberapa dari mereka yang sudah kita ketahui Yaitu Shirohige, Big Mom dan juga Kaido Dimana mereka adalah orang-orang yang kuat Dan telah mendapatkan galar Yonko di masa sekarang Bahkan kemunculan Bajak Laut Roks saat itu juga Tidak mampu mengalahkan kekuatan tempur dari Bajak Laut Roks yang sangat hebat Sehingga pada era sebelum kekalahannya Bajak Laut Roks ini dikenal sebagai Bajak Laut terkuat yang menguasai lautan Dan selang beberapa saat kemudian Akhirnya era Bajak Laut Roks ini telah berakhir Seiring peristiwa kekalahan mereka yang telah terjadi di Gun Valley Pada saat itu pertempuran besar Bajak Laut Roks terjadi Dengan melawan pasukan terkuat dari angkatan laut Yang telah beraliansi dengan Bajak Laut Roks Roks manusia terkuat saat itu Telah berhasil dikalahkan oleh Garb dan Roger Yang telah bekerja sama menggabungkan kekuatannya Sehingga setelah insiden itu Garb telah mendapatkan julukan sebagai pahlawan angkatan laut Karena telah berhasil mengalahkan Roks bersama dengan Roger Insiden yang telah terjadi di Gun Valley ini Kita sepenuhnya tidak mengetahui secara pasti Bagaimana pemicu pertarungan Bajak Laut Roks terjadi Akan tetapi kemungkinan besar Saat itu Roks menantang pemerintahan dunia Dengan mengadakan suatu pertempuran besar di sana Roks yang mempunyai ambisi untuk menjadi Raja Dunia Ternyata tidak dapat mencapai tujuannya Dan malah dikalahkan oleh Garb dan Roger di Gun Valley Atas rangkaian peristiwa kekalahan Bajak Laut Roks Yang telah terjadi di Gun Valley Menjadikan orang-orang yang berada di Pulau Bajak Laut pun Dibuat tidak menyangka Bahkan mereka tidak mempercayai kekalahan yang dialami oleh Bajak Laut Roks Sehingga mereka pun beranggapan Dengan memiliki kapten dan beberapa anggota yang kuat di kapalnya Bajak Laut Roks itu takkan pernah ada yang bisa mengalahkannya Akan tetapi meskipun begitu Di sisi lain orang-orang yang berada di Pulau Bajak Laut pun Telah mengetahui sisi buruk dari Bajak Laut Roks Dimana mereka memiliki tingkat kerjasama yang sangat buruk antara anggotanya Bajak Laut Roks tidak pandang bulu untuk membunuh teman Ataupun lawan dalam peperangannya Mereka lebih mementingkan dirinya masing-masing Sehingga oleh alasan itu Besar kemungkinan Bajak Laut Roks dapat dikalahkan Setelah runtuhnya era Bajak Laut Roks Para anggotanya pun terpisah dan pergi mencari tujuannya masing-masing Namun di saat itu ketika masih berada di Pulau Bajak Laut Kita pun melihat beberapa mantan anggota Bajak Laut Roks yang masih berada di sana Dan mereka adalah Big Mom dan Kaido Dan sepertinya saat itu Big Mom dan Kaido memiliki hubungan dekat satu sama lain Hingga hal ini pun memicu terbentuknya aliansi Bajak Laut mereka saat ini Big Mom yang tengah bersama Kaido saat itu Mencoba menahan Kaido untuk pergi dari jangkauannya Akan tetapi sepertinya Kaido malah mengabaikan Big Mom Dan dia pun berlarut pergi untuk mencari jati dirinya 10 tahun pun berlalu setelah insiden yang telah terjadi di Gan Valley Pada saat itu rupanya Kaido telah mendirikan singgah sananya Di suatu tempat bersama dengan King yang menjadi pengikut pertamanya Akan tetapi di sisi lain Kita juga melihat sosok nenek sihir yang merupakan sekutu dari Orochi juga berada bersama dengan Kaido dan King Nampaknya sosok nenek sihir yang masih belum diketahui identitasnya ini Telah mengikuti Kaido sejak lama hingga saat ini Namun untuk asal-usul dari nenek sihir tersebut Kita belum sepenuhnya mengetahui dari mana dia berasal Hingga bisa terlibat dalam awal pembentukan Bajak Laut Kaido Mungkinkah nenek sihir ini juga merupakan salah satu mantan dari Bajak Laut Roks? Atau mungkinkah dia merupakan orang yang pernah ditahan di laboratorium Bersama dengan Kaido dan King sebelumnya? Dan pada saat kebersamaannya dengan Kaido berlangsung Saat itu nenek sihir ini telah menjadi pemicu bagaimana Kaido memulai perjalanan kekejamannya Sehingga pada saat itu Dia pun mengatakan pada Kaido bahwa era saat ini akan berpusat pada mantan Bajak Laut Roks Dan ternyata benar Bahwa era Bajak Laut yang sedang berjalan saat ini telah berpusat pada beberapa mantan Bajak Laut Roks yang telah menguasai lautan Namun sementara itu di sisi lain Era kekuasaan dari beberapa mantan Bajak Laut Roks ini akan segera berakhir Oleh kemunculan Bajak Laut Roks jerami yang akan mengambil alih era kekuasaan Dan atas saran yang telah diberikan oleh nenek sihir ini Akhirnya telah membuat Kaido pun memulai perjalanannya dengan melakukan beberapa peperangan besar di berbagai tempat Dan Kaido pun sempat singgah ke tempat di mana para bangsawan berada dan melakukan peperangan di sana Atas insiden yang telah terjadi di negeri bangsawan tersebut Telah menjadi awal di mana Kaido melakukan tindak balas dendamnya terhadap pemerintahan dunia Kemudian Sin beralih ke masa lalu lain ketika Kaido tengah bersama dengan King Pada saat kebersamaan mereka tengah berlangsung King menyinggung tentang Joy Boy pada Kaido yang mempertanyakan siapa dia sebenarnya Sementara pada saat Kaido akan menjawab pertanyaan King tersebut Sin tiba-tiba kembali ke masa sekarang ke tempat di mana berlangsungnya pertempuran antara dirinya dengan Luffy Dan pada saat pertarungan antara Kaido dan Luffy tengah berlangsung Kita pun melihat sosok anggota CP0 pun muncul di tengah pertempuran mereka Dan dengan keadaan yang bisa terbangnya ini Anggota CP0 tiba-tiba pergi dan meninggalkan pulau Onigashima Lalu atas apa yang akan dilakukannya Kita pun menyimpulkan kemungkinan anggota CP0 ini akan pergi menuju ke tempat di mana teman-temannya berada Karena yang kita tahu dalam beberapa chapter sebelumnya Pasukan dari divisi pemerintahan dunia telah sampai mendekati negeri Wano Oleh karena itu, kemungkinan besar dari anggota CP0 ini dia akan pergi menemui mereka Dan mengajak pasukan divisi pemerintah untuk segera melakukan tugasnya Dan tugas mereka tersebut tidak lain tidak bukan akan mengambil keuntungan dari hasil pertempuran besar yang terjadi saat ini Sementara itu Sin pun beralih ke tempat keberadaan Momonosuke Yang masih dalam usahanya untuk menciptakan sebuah pijakan awan api Dan dalam posisinya tersebut, Yamato juga tengah bersamanya untuk memberikan semangat pada Momonosuke agar segera dapat melakukannya Dan di dalam keyakinan Yamato dan Momonosuke saat ini, mereka pun mengatakan bahwa Luffy sebentar lagi akan segera memenangkan pertarungannya Kemudian Sin beralih ke tempat suasana Ibu Kota Bunga Di dalam suasananya tersebut, Sin pun memperlihatkan keadaan Ibu Kota Bunga yang tengah dihiasi cahaya gemerlap Lampion yang menyelimutinya Sementara itu para penduduk Ibu Kota Bunga yang berada di sana Mereka pun masih dalam suasana bahagianya ketika Lampion harapan mereka berhasil diterbangkan Dan di sisi lain di area lantai pertunjukan bagian dalam tengkorak Onigashima Kita pun melihat Kid berada di sana dengan keadaan dirinya yang sudah mulai membaik Lalu di tempat keberadaan Raizo dan Jinbei berada Kita melihat mereka masih dalam usahanya untuk membuat seluruh kastil Onigashima terpadam oleh air yang telah dikeluarkannya Dan ternyata beberapa saat kemudian Pada akhirnya usaha yang telah dilakukan oleh Raizo dan Jinbei pun telah menuai hasil yang baik Dengan membuat air pun dapat mengalir ke seluruh penjuru ruang kastil yang terbakar Sehingga berkat usaha yang dilakukan mereka juga telah membuat teman-temannya terselamatkan oleh air yang mengalir ke tempat mereka Di tempat lain kita melihat Brook dan Robin telah tenggelam oleh besaran air yang telah mengalir Menyelamatkannya Sementara itu pasukan Sukuming dan beberapa anggota bajak laut hati yang ada Beppo bersamanya Mereka pun dibuat terkejut oleh air yang tiba-tiba datang ke tempatnya Lalu di posisi Apo yang sedang berbaring akibat kepanasan oleh koparan api sebelumnya Dia pun dibuat terseret oleh air besar yang tiba-tiba datang menyelamatkannya Dan di tempat keberadaan Lau dengan ditemani beberapa anak buahnya Mereka juga mengalami hal yang sama dengan dikejutkan oleh air yang datang ke tempatnya Kemudian di posisi Usop yang saat itu sedang berusaha menyelamatkan Kinemon dan Kiku Secara tiba-tiba air besar juga datang menghampirinya sehingga membuat mereka terseret oleh air tersebut Lalu di tempat Nami, Otama dan Chopper berada Dalam ambang keputus asaan oleh karena kobaran api sebelumnya Akhirnya mereka pun berhasil terselamatkan oleh kedatangan air besar ke tempatnya Kemudian Sin juga memperlihatkan bagaimana air datang ke tempat di mana Sanji dan para geisha berada Atas kedatangan air tersebut Sanji malah dibuat bahagia oleh kesempatan besar yang telah diraihnya Di mana dalam kesempatannya itu Sanji mendapatkan pelukan dari seseorang geisha cantik yang bernama Osome Karena ketakutan terseret oleh arus air Sementara itu di tempat keberadaan Franky yang masih membawa Zoro bersamanya Dia juga diposisikan yang sama oleh air yang mengalir ke tempatnya Dan dalam keadaannya tersebut Franky memberi peringatan kepada teman-teman di sekitarnya Untuk berhati-hati agar tidak terseret oleh arus air yang sangat kuat Kemudian Sin beralih ke gudang harta karun lantai 2 Di mana air tersebut telah mengalir ke sana Dan menyelamatkan keadaan Denjiro yang sedang bersama dengan Hiyori Sementara itu setelah berhasil menyelamatkan Hiyori dari incaran Orochi Denjiro masih dalam diposisikan memeluk Hiyori yang saat itu masih dalam keadaan menangis Dan dalam keadaannya tersebut Denjiro pun berbicara pada Hiyori dengan mengatakan Bahwa Hiyori telah berjuang dengan sangat baik hingga sampai saat ini Atas perjuangan yang telah dilakukan oleh Denjiro dan Hiyori Kita pun mengetahui bahwa mereka telah melakukannya hingga memakan kurun waktu 20 tahun lamanya Sehingga perjuangannya tersebut Mereka lakukan dengan cara bersandiwara untuk menyembunyikan identitas aslinya dari incaran Orochi Namun pada akhirnya perjuangan panjangnya ini telah menuai hasil yang sangat baik Seining dengan kematian Orochi yang telah berhasil dikalahkan oleh Denjiro Sementara dalam posisi kebahagiaan yang tengah dirasakan oleh Denjiro dan Hiyori Kita pun diperlihatkan oleh kepala naga Orochi yang telah terputus dan terbakar Kemudian scene beralih kembali ke tempat perjuangan yang sedang dilakukan oleh Momonosuke dan Yamato Di dalam usaha yang terus dilakukannya Momonosuke rupanya masih belum dapat menciptakan sebuah pijakan awan api yang telah diharapkannya Dan dalam keadaannya tersebut Dia juga dihadapkan dengan keadaan pijakan awan api yang menopang pulau Onigashima tiba-tiba menghilang Dan pijakan awan api yang menghilang ini bisa terjadi dikarenakan oleh kekuatan Kaido yang sudah mulai menghilang Atau sebentar lagi akan dikalahkan Sementara itu scene beralih kembali ke tempat pertarungannya antara Luffy melawan Kaido Di dalam serangan yang sama-sama dilancarkannya Kaido tiba-tiba menanyakan pada Luffy dengan mengatakan dunia seperti apa yang kau inginkan Saat Kaido mengatakan hal tersebut Scene kembali berpindah ke tempat Momonosuke Yang saat itu sedang berusaha keras untuk menciptakan sebuah pijakan awan api baru Setelah pijakan awan api milik Kaido telah menghilang Dan berkat usaha dan kerja kerasnya Akhirnya Momonosuke dapat berhasil menopang kembali pulau Onigashima yang akan terjatuh menimpa ibu kota bunga Kemudian scene kembali beralih dengan memperlihatkan adegan dari pertarungan antara Luffy dan Kaido yang semakin mencekam Di dalam pertarungan mereka berdua Kita melihat posisi tangan besar Luffy telah berubah menjadi warna keemasan seperti api yang menyala Dan tangan besarnya tersebut juga seperti memiliki lapisan haki yang telah mengelilinginya Sementara itu di posisi Kaido Kita melihat dengan wujud naga api besarnya Ternyata dia memiliki ukuran besar yang hampir melewati ukuran dari tangan Luffy Hingga di dalam posisi yang sudah siap saling menyerang Luffy akhirnya memiliki posisi unggul dengan berhasil mendahului serangan Kaido dengan pukulannya Di dalam serangan yang dilakukannya itu Luffy kemudian menjawab pertanyaan Kaido sebelumnya Dan dia pun mengatakan bahwa dunia yang dia inginkan adalah dunia Dimana teman-temannya bisa makan sebanyak yang mereka mau Lalu atas pukulan serangan yang mematikannya itu Luffy akhirnya telah berhasil membuat Kaido tersungkur jatuh ke sekitar tanah ibu kota bunga Sementara pada saat Kaido akan tersungkur ke tanah Scene kembali mengingatkan atas pertanyaan yang telah dilontarkan King tentang sosok Joy Boy pada Kaido Dan pertanyaan sosok Joy Boy tersebut Kaido menjawabnya bahwa dia adalah orang yang dapat mengalahkannya Sosok Joy Boy yang dimaksud oleh Kaido itu ternyata memang telah muncul saat ini dan merasuk pada diri Luffy Sehingga atas pernyataan bahwa Joy Boy akan mengalahkannya Telah menjadi kenyataan saat ini pada Kaido yang telah berhasil dikalahkan oleh Luffy Sementara itu di saat Luffy telah berhasil mengalahkan Kaido Scene juga telah memperlihatkan oleh keberhasilan Momonosuke yang mendaratkan pulau Onigashima berada di sekitar ibu kota bunga Atas berkat keberhasilannya ini Momonosuke akhirnya telah berhasil menyelamatkan banyak orang yang berada di dalam kasil Onigashima beserta dengan penduduk ibu kota bunga Namun di sisi lain setelah perjuangan panjang yang telah ditempuhnya Membuat Momonosuke pun berada pada posisi kelelahannya sehingga membuat dirinya juga ikut terbaring di tanah Berkat usaha keras yang telah dilakukan oleh bajak laut topi jerami beserta aliansinya Akhirnya telah menuai titik cerah dengan kemenangan besar yang telah mereka raih Sehingga penantian panjang selama 20 tahun yang dialami penduduk negeri Wano Akhirnya telah berakhir dengan baik dan akan menjadi awal dimana mereka akan memulai kehidupan yang bahagia Kemudian pada akhir chapter Luffy yang telah berhasil mengalahkan Kaido Dia pun dibuat tak sadarkan diri akibat pertarungan panjang yang telah dilaluinya dengan Kaido Dan dalam posisinya tersebut, Luffy pun diposisikan akan dalam keadaan terjatuh seiring kemenangan besar yang telah diraihnya Pada chapter 1049 ini akhirnya telah menuai klimaks yang sangat baik dimana pertarungan ini telah dimenangkan oleh Luffy Pertempuran besar antara bajak laut topi jerami beserta aliansinya Akhirnya dapat menumbangkan kedua Yonko sekaligus yaitu Big Mom dan Kaido Atas kemenangan besarnya ini tentunya akan menjadi berita yang viral dan dapat mengguncang dunia nantinya Dimana kehadiran Luffy beserta kapten bajak laut aliansinya tentunya akan menggantikan posisi Yonko yang telah mereka tumbangkan Itulah review dari chapter 1049 versi Paradox Sangat menarik sekali untuk kita terus ikuti perkembangan cerita mengenai seputar One Piece ini Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Paradox Terima kasih telah menonton